Halo Sobat BTK Channel, kembali lagi bersama kami dan kali ini kami masih akan memberikan update seputar badminton olimpia de tokyo 2021 Hasil hari ketiga badminton olimpia de tokyo 2021 yang berlangsung hari ini di sesi yang kedua Senin 26 Juli 2021 Berikut untuk hasil selengkapnya Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel Untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga Hasil badminton olimpia de tokyo 2021 hari ini day ketiga Dibuka di sektor ganda putri untuk wakil Indonesia Chrisia Poli Apriani Rahayu Kembali meraih kemenangan di pertandingan kedua atas wakil dari Inggris Lewat pertandingan dua game langsung 21-11 dan 21-13 Dengan hasil ini, maka berikut adalah untuk kelasmen sementara hingga pertandingan kedua di sektor ganda putri di grup A Chrisia Poli Apriani Rahayu Sementara berada di posisi pertama dengan raihan dua poin Diikuti wakil Jepang Yuki Fukushima Sayaka Hirota dengan sama-sama mengoleksi dua poin Mereka akan kembali bertanding besok di pertandingan ketiga babak penyisian grup A Sementara itu, hasil pertandingan di sektor ganda campuran Kembali, wakil Malaysia Chang Peng Son, Goh Liu Ying Menelan kekalahan untuk ketiga kalinya atas wakil dari China Wang Liu Huang Dongping Lewat pertandingan dua game langsung 21-13 dan 21-19 Dan berikut ini adalah untuk kelasmen lengkap di sektor ganda campuran Badminton Olimpiade Tokyo 2021 Yang sudah menyelesaikan babak fase grup Terima kasih telah menonton! Itulah untuk kelasmen lengkap di sektor ganda campuran di babak fase grup Dari grup A hingga grup D Lanjut, hasil pertandingan yang juga berlangsung hari ini Untuk wakil Indonesia yaitu di sektor ganda putra Kemenangan, kembali dijapat oleh pasangan Muhammad Aksan Hindra Setiawan Usai kalahkan wakil Malaysia Aeron Cia Sofoyik Lewat pertandingan dua game langsung 21-16 dan 21-19 Dengan hasil ini Maka berikut adalah untuk kelasmen di sektor ganda putra di grup D Muhammad Aksan Hindra Setiawan Pastikan lolos ke babak 8 besar Usai memenangkan pertandingan atas wakil Malaysia Dengan raihan dua poin Sementara itu, wakil Malaysia berada di posisi kedua Diikuti wakil Korea dengan satu poin di posisi ketiga Oke teman-teman Itulah untuk hasil sesi yang kedua Badminton Olimpia de Tokyo 2021 hari ini Terima kasih sudah menonton Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, and subscribe saluran BTG channel Untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga maturnuun Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton